Okunum yang memanfaatkan Agus yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya Ini orang, kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya tuh panjang Eh, para pendukung NP Lu telpon gue, ketemu gue, nih kita lihat sini kita diskusi Bawa ribuan lawyer lu ketemu gue Nah itu dia chatnya Jadi Mbak Elmi mempercayakan Keyayasan kita untuk sisa uang yang beliau pegang gitu Sebesar 300 juta rupiah 1,3 miliar sudah diambil secara paksa Nah jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan Melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung Meng-open donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu Dan saya bukan pengemis ya guys Saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang Saya hanya membantu Ya, saya hanya membantu Untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat Dan semua followers yang ada di Instagram saya Kami minta agar dinas sosial mengaudit Pihak kepolisian mengaudit yayasan Peduli kemanusiaan Meski sudah melewati proses May Drive TV Yuk, simak video kali ini Saya benar-benar fokus terhadap operasi yang akan dijalin Mas Agus Saya sudah menanyakan Betulnya Mas, ke Masakit GEC akan membawa Mas Agus Dan nanti akan ada pencangkupan mata baru untuk Mas Agus Nah nominalnya berapa saya nggak tahu Jadi kesepakatan seperti apa disecerakan dulu Nah Bang Diensu juga nanti setelah kesepakatan ini Dia mau ngomong langsung sama Mas Agus Gus, hati-hati Jangan ada orang yang menunggang-menunggangi Atau bujuk-bujukin kamu Karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya Dari tahap bikin laporan Terus penyelidikan Itu nanti melibatkan ahli dulu Ada ahli pidana Ada ahli bahasa Kan ini terkait pencemaran apa baik nih Kalau benar terkait pencemaran apa baik Terus nanti kalau memang ada Unsur pidananya baru naik ke tahap penyidikan Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi Terlapornya dipanggil lagi Kemudian nanti melibatkan lagi ahli lagi Ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE Terus nanti gelar Kalau memang sudah dirasa cukup Gelar sampai ke penetapan tersangka Itu kalau semuanya berjalan mulus Tapi kalau seandainya Dalam proses penyelidikan Belum tahap sidik nih Baru lidik Ternyata tidak ditemukan Bukti-bukti Atau unsur Pidana yang kuat Laporan polisinya Kamu ini nanti bisa Dihentikan penyelidikannya Oleh polisi Dan jangan lupa Proses untuk laporan Polisi Dalam pasal Pencemaran nama baik Dan lain-lain itu Wajib harus ada restoratif justice Yang jadi konsensa adalah Kondisi kesehatan Agus ini kan Saya kira Effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk Mencari rumah sakit atau dokter terbaik Untuk bisa memulihkan penglihatan Agus Okonum yang memanfaatkan Agus Yang bujuk-bujukin Agus Untuk bikin laporan polisi ini Jahat banget menurut saya Ini orang Kenapa kok disuruh-suruh Bikin laporan polisi Dibujuk-bujukin Emang semudah itu Ngelaporin orang Tahapan prosesnya itu panjang Dan polisi itu benar-benar Tegak lurus Presisi Jadi kalau ngelaporin orang Itu jangan Asal-asalan Kalau tidak ada terbukti Unsur pidana Kamu ngelaporin orang Orang yang kamu laporin itu Itu bisa lapor balik Jadi Melalui video ini Johan LBF menyarankan Untuk Agus Ini saran terbaik dari saya Lebih baik Kamu dengerin yang positif Cabut LP kamu Kalau kamu yang cabut Insya Allah Itu bentuk tabayun Biar baik-baik aja semuanya Dan Insya Allah Kamu akan lebih banyak Dapat dukungan dari publik Dari masyarakat Indonesia Kemarin Johan LBF Cuap-cuap tentang kami segala macam Mau nimbun kepada Agus Saya siapkan uang 240 juta Untuk Mas Agus Kalau Mas Agus mau Ya Kalau Mas Agus mau Baikan dengan Mbak Nopi Gak usah lah Di TikTok ya Kalau memang Anda mau bantu Datang kepada kami Yuk mediasi Mbak John LBF ya Bukan Anda aja yang kaya raya Ya Kemarin saya statement Di virtual Saya tantang John LBF 5 miliar Untuk kasus hukum ini Ya Kalau saya tidak bisa Memper Kalau saya tidak bisa Memperjuangkan Mas Agus Ya Kalau saya tidak bisa Memenjarakan Nopi Saya berhenti jadi lawyer Saya berhenti jadi lawyer Atau saya tantang John LBF 5 miliar Berarti RDLF punya uang 5 miliar Jangan sok kaya Yang saya patut menduga Nopi juga membutuhkan uang itu Kita lihat aja nanti Ya Saya sudah Sudah berjanji sama teman-teman Kalau saya bertarung Dengan lawyernya Nopi Di pengadilan RDL berhenti jadi lawyer Uang itu Sudah diambil oleh Nopi Dengan cara-cara Penekanan Dengan cara-cara Pemerasan Perlu lagi ada petisi Untuk menarik Sudah uangnya sudah disana Dan inilah yang saya somasi Saya enggak Bukan mencari dana Atau menggunakan dana Atau mendapat sukses No fee Eh Para pendukung Nopi Lu telpon gue Ketemu gue Nih kita lihat Sini kita diskusi Bawa ribuan lawyer lu Ketemu gue Jangan selalu berpikir Seolah-olah Mendukung 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 Nanti gue buka Siapa dia Latar belakangnya apa Ya kan Mana wajah aslinya dulu Mana wajah palsunya Saat ini Atau ke depan Kita lihat Apa dasarnya Kita audit Dukung di audit Baru mantap Kalau ada orang cacat Dituntun Bukan Speak up Untuk ditonton Negatif Untuk dibully Untuk buat petisi Jahat Yang mau komentar Hanya melihat Orang ini punya Jekamera mengurus Mau gunting kuku Orang gila Mau Bersih-bersih ini Hei Orang pekerja sosial Kalau di luar Yang gitu Yang kaya Bukan yang cantik Bukan yang Aksi Acting Kemudian Ngumpul-ngumpulin sumbangan Audit Audit Ntar ketahuan Ya kekayaan semua Dari mana Bagaimana prosesnya Ya jangan hanya Lihat dari kapur Luar aja Ayo pertarukan Profesi saya Apa perlu saya bilang Patut diduga Nopi ambil Orang gila Dibikin konteng Udah dapet uang Orang gilanya dilepas Apa begitu Orang-orang yang punya Jiwa besar Jangan semua orang Terhipnotis dengan Kecantikan Nopi Ya Modusnya itu Bagaimana Oh dia Memakai rekening Orang lain Ya Eshera ini Menghubungi kami Pak Itu saya yang Menyerahkan Dengan pakai Pakai atas nama saya Dan karyawan-karyawan Relawannya Nopi Punya surat perjanjian Dimana isinya Perjanjian itu adalah Dia tidak akan Membuka Aib Nopi Keren gak perjanjiannya Apa itu perjanjian Seperti apa Seperti begitu Nah pertanyaan saudara Yang mengatakan kepada saya Ini modusnya Seperti itu tuh bang Sama dengan Mas Agus Pakai Mas Agus aja Makanya kita patut curiga Begitu uang sudah masuk Mas Agus Ya kan Kayak Kayak elang Lihat Kayak burung elang Lihat Mangsanya di bawah Kalau menuduh itu Siapa namamu Lina Kau itu Pemakai narkoba Itu pelanggaran hukum Oh saya bertanya Sama kalian Kan saya ini Pendegang hukum Ya wajar-wajar aja Kalau masyarakat Memberikan informasi ke saya Tapi kan saya tidak menuduh Ya Agus ini Panas tinggi Hanya gak mau masuk rumah sakit aja Kalau ada terjadi Apa-apa sama Agus Misalnya Harus masuk rumah isu Atau apa Ya mudah-mudahan tidak ya Itu kesalahan adalah Yayasan So masih kan gak dijawab bang Apakah tetap Apakah akan tetap Membuat lima laporan itu bang Alih-alih mengomentari Klarifikasi pernyataan Pratiwi Novianti Dan menyanggah pernyataan John L. Beffer Farhad Abbas Kembali berargumen Atas dasar Pembelaan hukum Terhadap Agus FA mengomentari Semua yang dibukakan oleh Novi Melalui bukti rekaman video Dan kronologis kejadian Serta meminta Novi Untuk segera mengembalikan Uang donasi kepada Agus Bagaimana pendapat Para sahabat Sirev TV Tentang hal ini Yuk kita simak dulu Cuplikan video kali ini Saya ini berjuang kenapa Agus ini Ya Mereka Dapat orang yang Jahat menurut saya Karena Uangnya udah diambil semua Terus ketika ada masalah ini Agus merasa mereka jahat Mereka Dipadukan Beberapa rekaman Yang kita anggap Gerekayasan Ini mereka ini Takut Orang itu menyumbang Karena Agus Bukan gara-gara Yayasan itu Pukul Pukul Ada yang ganggu Agus Hajar Hajar Tenang saja Uang Donatur Donasi-donasi itu Nggak dimakan Agus Udah dikembalikan Keyayasan Ya Dan ingat NP Lu kalau membuli Agus Ya Lu jangan terima dulu Uang itu Tidak ada Digunakan beli rumah Nggak ada Gunakan buat warisan Nggak ada Galaupun ada Agus yang memberi Sama yang punya rumah Tidak banyak Dan udah dikembalikan Ya Catat Apalagi masuk Dini Sumargo Yang ngomongnya Baik-baik aja Ya ikhlas Serahkan aja ke Yayasan Agus ikhlas Uang itu diambil mereka Agus Hah Uang itu yang satu komat Itu diambil Nopi Kemudian Lagi berantem gini Tiap ada apa-apa Telepon Nopi No Agus butuh uang Padahal berantem Padahal dia marah juga Dia ngelawan kita Ya Agus ikhlas seperti itu Beneran dia ramah Terlalu paling dalam Sia enggak sih Ya udah stop Agus ini Panas tinggi Hanya enggak mau masuk Rumah sakit aja Kalau ada terjadi Apa-apa sama Agus Misalnya dia Harus masuk Rumah isu atau apa Ya mudah-mudahan tidak ya Itu kesalahan Adalah Yayasan Dan Agus ini Jadi boros Dan semua uang itu Sudah kembali sama Agus Enggak ada lagi masalah Itu pun uang Yang Orang Sopi Karena memang dia punya itu Digede-gedein Dikompor-komporin Gue enggak pengaruh Lu mau pengaruhin Sekurang petisi Gue enggak ada pengaruh Enggak ada yang gelap ya Dalam kebenaran Memilih BPJS itu Karena alasan saja Padahal kan Pelayanan ekssubstitif Ada terbuka gitu bang Kita juga pakai Waktu itu pelayanan ekssubstitif Kan kemarin kita Dari awal itu Emang kan kita pakai BPJS Ya kalau BPJS itu enggak ada pengaruh Kita kan pakai Pakai dokter-dokternya Kecuali misalnya gini Gara-gara BPJS Matanya Agus terusak dua Nambah lagi mulutnya Giginya ompong jadi lima Itu repot Tapi dia sembuh kok Walaupun BPJS Uangnya juga Walaupun BPJS Bukan ngaku bayar Eksekutif Udah itu enggak usah dipersoalkan Tidak usah dipersoalkan Itu hanya mencari-cari Kesalahan orang Ya Agus Ini orang baik nih Orang baik Bapaknya orang baik Serahkan Uangnya kembali sama Agus Kalau lu enggak serahin Gue laporin Itu bujuk rayu yang ada Penipuan Penggelapan Ya Masalahnya ada Kita sudah sumasi Oke Sumasi Sumasi kan enggak dijawab Bang Apakah akan tetap membuat Lima laporan itu Bang Berarti Tujuannya Tuntutannya adalah Dikembalikan semua Eh Kalau memang hanya dia Enggak akan kita minta Tapi kalau bukan hanya dia Mengada-ada Kan dia kan dalilnya apa Diserahkan sukarela Enggak ada sukarela Lu paksa Oke Ada bukti pemaksaannya Oke Agus Aman Agus Aman Sebenarnya saya tuh Dibilang sakit hati Ya jelas Kenapa saya bilang sakit hati Kenapa harus hal seperti ini itu Dijadikan Ladang dosa Bukan ladang pahala gitu Dengan mengadu domba Seperti itu tuh Seakan-akan Yang harusnya berkah buat Agus Menjadi tidak berkah gitu Ya saya pasrahkan sama Allah lah Hanya Allah yang tahu lah Gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu Tekanan batin saya tuh menjadi Tidak sehat Baik pun itu Saya secara pribadi Maupun keluarga saya Respon Hujatan Cindiran dari netizen Mas Agus sendiri Meresponnya seperti apa? Kalau saya sih Sebenarnya Responnya ya Sebenarnya ini bodo-bodo amat sih Gitu kan Mereka itu mau Saya dihujat seperti apa Ya biarin lah Mereka kan gak tahu Background hidup saya Seperti apa Saya tuh janganlah Mencari-cari Yang tidak harusnya Semestinya itu Dipiral-piralin gitu Kan kasihan Orangnya harusnya ikhlas ke saya Jadi dengan berita seperti itu Tapi kan kenyataan tidak benar gitu Kasian juga gitu Yang harusnya buat ladang pahala bagi mereka Tapi jadi ladang dosa Buat mereka juga gitu Karena sehujun gitu Jatuhnya gitu Ya saya pasrahkan sama Allah lah Hanya Allah yang tahu lah Gimana keadaan saya Dan keluarga saya gitu Yang mengadu domba disini Maksudnya siapa Yang mengadu domba Maksudnya siapa Ya netizen Ya orang-orang yang gak ngerti lah Dengan keadaan kita disini gitu Orang-orang yang cuman tahu Sekedar tahu Cuman dengar Dari satu pihak Langsung dihujat Begitu besar Sampai Ini melebar Kemana-mana Respon Hujatan Cindiran dari netizen Mas Agus sendiri Meresponnya seperti apa Kalau saya sih Sebenarnya Responnya ya Sebenarnya ini bodo-bodo amat sih Gitu kan Mereka itu mau Saya dihujat seperti apa Ya biarin lah Mereka kan gak tahu Background hidup saya Seperti apa Pukul Pukul Hajar Harus hal seperti ini itu Dijadikan Ladang dosa Bukan ladang pahala gitu Dengan mengadu domba seperti itu tuh Seakan-akan Yang harusnya berkah buat Agus Menjadi tidak berkah gitu Yang mengadu domba disini Maksudnya siapa Yang mengadu domba maksudnya siapa Ya netizen Ya orang-orang yang ngertilah Dengan keadaan kita disini gitu Orang-orang yang cuman tahu Sekedar tahu Cuman dengar Dari satu pihak Langsung dihujat begitu besar Sampai Ini melebar kemana-mana Respon Hujatan Cindiran dari netizen Mas Agus sendiri Responnya seperti apa Kalau saya sih Sebenarnya Responnya ya Sebenarnya bodo-bodo amat sih Gitu kan Mereka itu mau Saya dihujat seperti apa Ya biarin lah Mereka kan gak tahu Background hidup saya Seperti apa Pukul Pukul Hajar Hajar Seperti melupakan kebaikan orang-orang di sekitarnya Uang sudah membutakan mata hati Agus Kehadiran orang-orang baik Yang dititipkan Tuhan untuk datang dalam kehidupannya Seharusnya bisa menjadi berkah Yang tak ternilai untuk melanjutkan kehidupan Uang donasi 1,5 miliar yang hadir Ternyata bisa mengubah sikap Dan perilaku seseorang menjadi sombong Dan melupakan hal-hal baik dalam kehidupannya Apa yang sahabat Sirev TV bisa pelajari dari hal ini? Yuk kita ikuti cuplikan video berikut ini Karena apapun itu Aku lebih seneng sama orang-orang yang jujur Kalau dia ngakuin kesalahannya itu Aku seneng gitu Iya yang penting jujur Intinya itu aja sih Aku bilang gitu kan Sakit yang Agus rasakan Nah gitu ya Memang di waktu itu Agus juga kepikiran Gak ada juga kesana gitu Gak ada juga Kayak mikirin itu Tuna Aku tuh mikirin Kok bisa kayak Yaudah BPJS Kok arahnya kesitu gitu Karena di posisi itu pertama Agus memang lagi ngedraw banget Terus posisi Agus juga rasa ketakutan yang berlebihan Sebenarnya Agus gak berani Temu juga Cuman Agus paksain gitu Agus bener-bener gimana gitu Ini gak ada-gak ada yang mempermasalahkan Mas Agus Mas Agus ini Mas Agus seolah-olah ini Mas Agus Sebentar dulu Mas Agus Posisi Teknofi disini tuh Memperjuangkan kepentingan Mas Agus Ya Kalau Mas Agus responnya seperti itu Demi Mbak Novi Iya Kalau Mas Agus responnya seperti itu Seolah-olah Mbak Novi lagi jahatin Mas Agus Ya Janganlah seperti itu Mas Agus Karena apapun itu Aku lebih seneng sama orang-orang yang jujur Kalau dia ngakuin kesalahannya itu Aku seneng gitu Iya yang penting jujur Intinya itu aja sih Aku bilang gitu kan Sakit yang Agus rasakan Jadi saya tidak di Ini Kalau saya speak up berdasarkan apa yang saya alami Iya bener Itu saya yang bertanggung jawab sepenuhnya Mas Agus Iya Mbak Novi Itu Aku cegi itu Enggak jangan gitu Enggak jangan gitu Mas Tidak bisa maaf Mbak Novi Karena Agus ngerasa Uang ada angenya Enggak kalau aku itu rasa Agus udah ngecoba semuanya Agus udah ngecoba semuanya Tapi apa yang Agus dapatkan Mbak Novi Agus harus Sabar-sabar Agus Sabar-sabar Kan Agus sampai gak bisa lihat Agus punya masa depan Agus anak orang perantau dari kampung Cuma cari makan Gak kurang Pak Makanya Agus selalu berharap sih Pak Ada orang baik yang bakal bisa nolong Agus gitu Saya Mbak Novi Iya Mbak Novi Masih ingat? Masih ingat banget Iya Yang menyelamatin Agus Oh iya Iya Gimana keadaannya? Keadaan Agus semakin lemburuk rasanya Mbak Novi Kenapa? Pertama dari segi luka Agus Agus dari mata Agus udah susah banget digerak-gerakin juga Terus Kalau sebelumnya? Suka demam Kalau sebelumnya masih bisa Kan Agus udah gak perawatan di sekolah gitu kan Kemarin gara-gara ada permasalahan kecil sih sebenarnya Kenapa? Agus disitu tuh demam tinggi Tinggi banget demamnya Terus Wawak Agus panik ya Pak Novi panik banget tiap kan Terus dia ke suster Kalau gini gimana nih? Suaranya kecil terus? Terus gimana ini? Katanya gitu kan Terus gimana ini gimana? Saya pulang aja kalau gitu Terus kata susternya Ya udah ibu pulang aja gak apa-apa Nanti obatnya jungsul Katanya gitu Gak apa-apa pulang aja ibu Katanya gitu Ternyata si suster itu Yang A10 itu dia gak konfirmasi Ke apa namanya Ke A Ke A Berapa ya Saya lupa lah itu Terus kita disuruh pulang Udah disuruh pulang Kita udah nyampe rumah Tiba-tiba telepon dokternya Kenapa? Katanya kok gak ada Katanya gitu kan Ya kita bilang lah Kita pulang karena demam Panas tinggi Karena saya udah gak tahan Itu saat itu juga Kita pulang udah nyampe Disuruh balik lagi Kadang saya demam Kan tega sekali Kayak gitu Kenapa gak dari awal Susternya juga bisa Kalau Agus kan sakit Beda Tapi sekarang apa yang dirasa Masih sakit Sakit banget Sakit banget Sakit Agus ini Panas tinggi Hanya gak mau masuk rumah sakit aja Kalau ada terjadi apa-apa sama Agus Misalnya dia Harus masuk rumah isu atau apa Ya mudah-mudahan tidak ya Itu kesalahan adalah yayasan Akunum yang memanfaatkan Agus yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini Jahat banget menurut saya Ini orang Kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi Dibujuk-bujukin Emang semudah itu ngelaporin orang Tahapan prosesnya tuh panjang Eh para pendukung NP Lu telpon gue Ketemu gue Nih kita lihat Kita diskusi Bawa ribuan lawyer lu ketemu gue Ya Saya ini berjuang kenapa Agus ini Ya Mereka Dapat orang yang Jahat menurut saya Alih-alih mengomentari Klarifikasi pernyataan Pratiwi Novianti Dan menyanggah pernyataan John L. Beffer Farhad Abbas kembali berargumen Atas dasar pembelaan hukum terhadap Agus FA mengomentari semua yang dibukakan oleh Novi Melalui bukti rekaman video Dan kronologis kejadian Serta meminta Novi untuk segera mengembalikan uang donasi kepada Agus Yuk kita simak dulu cuplikan video kali ini Saya marah Pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP Ini otaknya dimana Teruslah saya ngomong Ini orang dalam kondisi Dia sudah tidak bisa melihat dunia Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan mulihin Penglihatannya lagi Teman-teman bisa gak bayangin Saya ini mengimajinasikan posisi saya dari posisi Agus Ada partawas BPJS masih gimana Ada yang berpendapat Tapi dia sembuh kok Walaupun BPJS Uangnya juga Walaupun BPJS bukan ngaku bayar eksekutif Udah itu gak usah dipersoalkan Tidak usah dipersoalkan itu hanya mencari-cari kesalahan orang Ya Agus Ini orang baik nih Orang baik Bapaknya orang baik Serahkan Uangnya kembali sama Agus Masih kan gak dijawab Apakah akan tetap membuat lima laporan itu Pukul Agus ini Ya Mereka Dapat orang yang Jahat menurut saya Karena Uangnya udah diambil semua Terus ketika ada masalah ini Agus merasa mereka jahat Mereka Dipadukan beberapa rekaman yang kita anggap Gerekayasa Ini mereka ini Takut Orang itu menyumbang karena Agus Bukan gara-gara yayasan itu Agus Agus Boleh gak kita ulang lagi Ya kan Uang donasi yang terkumpul sekarang Lu balikin dulu tuh Mau dicoba Yuk coba yuk Coba yuk Ya kan Yang ada sekarang lu balikin dulu aja Ke semua donatur Ya kan Kita coba Kalau misalnya Mereka mau balikin buat kamu Pulang ke Aceh Berarti itu adalah kamu Enggak usah sembuh Ya Yang kami harapkan sekarang Untuk ini Bagaimana Tujuinya Supaya jadi Artinya Misalnya Saya berontak Saya keras Saya teriak-teriak pun Gak ada gunanya Tapi Saya punya orang yang paling kuat Nyemangatin saya Itu Tua sayang Wawang ada Mbak Nopi Ada Om Deri Pelan-pelan aja Mas Agus Gak apa-apa Ada aku disini Pelan-pelan Jalannya Iya Gak apa-apa Mbak Nopi Maaf ya Iya pelan-pelan aja Aduh Kamani bu Itu juga kepeka Bawas Wawang Iya sayang Bismillahirrahmanirrahim Mas Agus Aduh Kok saya Novi Iya Mbak Nopi Masih ingat Masih ingat banget Iya Yang menyelamatin Agus Oh ya Iya Gimana keadaannya Keadaan Agus Semakin memburuk Rasanya Mbak Nopi Kenapa Tama dari segi luka Agus Jadi yang sekarang gimana Yang saya Hajarnya siapa Novi atau Deni Yang merusak Keluarga kamu Dan mempermalukan kamu Siapa Itu aja yang penting Novi Itu bukti-buktinya Udah banyak Tersebar sebuah Yang jasa Terima kasih Novi Ya Terima kasih banget Mbak Nopi Orang ke Agus Bisa datang Dari Mbak Nopi Kasih Dari semua Semua Orang-orang baik Sama Agus Terima kasih Semuanya Terima kasih Semoga Allah Membalas kebaikan Semuanya Yang memberi kebaikan Sama Agus Amin Amin Terima kasih Buat semuanya Allah selalu bersama Bersama kita Dan terima kasih Allah telah turunkan Perantara Kepada Mbak Nopi Terima kasih banyak Perantara Allah Pak Geri Sebagai penguasa Hukum Agus Terima kasih banyak Bantuin Agus Berkah semua Buat orang-orang baik Agus Tidak bisa berkata-kata Cuma bisa Bilang terima kasih Kalau untuk balasan Nanti Allah yang balas Semuanya Amin Selagi Miat kita baik Tulus Allah akan balas Ketulusan-ketulusan Orang yang benar-benar Tulus Doa ya Kalau saya disini Hanya Perantara Allah Kita kembalikan Semua sama Allah Rezeki Terus kesambuhan Semuanya Itu semua dari Allah Amin Bantu doa Mbak Nopi Dan tim Suka Bapak ini Juga bersesan Amin Keikhlasan Mbak Nopi Allah akan balas Semuanya Mbak Nopi Allah akan Derajat Mbak Nopi Dan derajat Orang Keluarga Mbak Nopi Semuanya Karena suatu niat Yang baik Dan tulus Allah akan Beri ketulusan Itu semua Buat orang-orang Yang membantu Jangan selalu Berpikir Seolah-olah Mendukung 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 Nanti gue buka Siapa dia Latar belakangnya apa Ya kan Mana wajah aslinya Dulu Mana wajah palsunya Saat ini Atau Kedepan Kita lihat Apa dasarnya Kita audit Dukung dia audit Baru mantap Awas aja Uang kau Dan audit Uangnya Agus Masuk ke Yayasanmu Itu untuk apa Untuk orang gila Atau untuk Agus Ya kan Yang mau komentar Hanya melihat Orang ini punya Jekamera mengurus Mau gunting kuku Orang gila Mau Bersih-bersih ini Hei Orang pekerja sosial Kalau di luarnya gitu Yang kaya Bukan yang cantik Bukan yang Aksi Acting Kemudian Ngumpul-ngumpulin sumbangan Audit Audit Lentar ketahuan Ya kekayaan semua Dari mana Bagaimana prosesnya Ya jangan hanya Lihat dari cover Luar aja Saya marah Pada siapapun Oknum Yang nyuruh Agus bikin LP Ini otaknya Dimana Teruslah Ini orang Dalam kondisi Dia sudah Tidak bisa Melihat dunia Dia sedang Dalam proses Pemulihan Kesehatan Lagi Nyari dokter Yang bisa Nyembuhkan Mulihin Penglihatannya Lagi Teman-teman Bisa gak Bayangin Saya ini Mengimajinasikan Posisi saya Dari posisi Agus Hal paling vital Dalam manusia ini Adalah penglihatan Ya Dia ini sudah Kamu coba bayangin nih Merem Lima menit aja Sambil jalan Betapa gelapnya Dunia ini Betapa kita ini Kayak udah Depresi banget Betapa kita ini Merasa kayak Dunia ini hancur Dan lain-lain Orang seperti Agus ini Harus butuh support Sekaligus Saya minta juga Netizen juga gak boleh Ngebully Agus Menurut saya Bukan Agusnya Yang bermasalah Menurut saya Orang-orang di sekitar Agusnya ini Yang saya pikir Harus Diluruskan Pemikirannya Saya mengutuk Keras dan Mengecam Siapapun orang Yang menyuruh Agus ke kantor polisi Bikin LP Orang yang bikin LP Orang yang bikin LP itu Ya orang itu Harus aktif Ketika ada panggilan Untuk klarifikasi BAP dalam proses penyelidikan Dia wajib hadir Ya Oleh sebab itu Saya bersuara Supaya Agus mendengar Bahwa melaporkan Seseorang ke polisi Saran saya Itu adalah Opsi yang terakhir Sebelum Opsi tabayun Mustinya ada Tabayun dulu Mustinya ada Konfirmasi dulu Ngobrol dulu Titik temunya Seperti apa Saya mengutuk keras Siapapun yang Ngojok-ngojokin Atau nyuruh Agus bikin LP Ini panggilan hati saya Bener-bener Tulus Saya tadinya Nggak mau komen apa-apa Gue nggak suka Pansos sama orang Nggak Saya udah terkenal Jadi saya nggak suka Dompleng-dompleng Biar rating saya naik Nggak Insya Allah itu udah Jalannya Allah Kalau waktunya Udah masa Gue udah habis Yaudah selesai Orang nggak ingat gue lagi Stop Hentikan Anda Mengeluarkan Komentar-komentar Negatif tentang Agus Coba bayangin Anda atau keluarga Anda Di posisi Agus Apapun itu Kita nggak berhak menilai Atau menjudge seseorang Oh lu salah Lu bener Hanya Allah yang berhak Menghakimi manusia Manusia Dilarang saling menghakimi manusia Kalau kamu nggak bisa Kasih solusi Diam Saya berani bersuara Saya kasih solusi Kenapa saya cabut Saya suruh cabut LP Novi ini sudah Komit sama saya Dana ini Yang saya dengar dari Novi Sudah dipindahkan Ke rekening yayasan Kalau saya nggak salah Nilainya sudah 1,3 miliar Udah masuk ke yayasan Terakhir komunikasi Sama saya By telepon Novi Dia Sampaikan ke saya Gini loh bang Kenapa saya pindahkan ke yayasan Biar saya bisa manage Dengan teratur Saya akan Kawal jadwal Berobatnya Dokternya pun Saya akan ini Jadi saya asis Saya kirim tim Pembiayaannya langsung Dari yayasan bang Transfer terus Jadi benar-benar Lebih teratur Uang dari masyarakat itu Benar-benar Untuk pengobatannya Sesuai Apa yang diniatkan Masyarakat Ketika mengumpulkan Donasi Kepada Agus Kalau saya melihat Secara hukum Ya Ini Saya melihat secara normatif Saya gak memihak Novi Juga tidak memihak Agus Tetapi secara Secara hukum Uang yang sudah diberikan Kepada Agus Itu Tidak bisa Ditarik kembali Kenapa? Karena itu sudah menjadi Haknya si Agus Kecuali ada satu perjanjian Ketika Novi mau Mentransfer uang Atau memberikan Donasi itu Ada satu perjanjian Yang dibuat Gus Saya kasih uang ini Untuk berobat mata kamu ya Kalau Seandainya Kamu pergunakan ini Bukan untuk berobat mata kamu Dan kamu Pergunakan Salah menggunakan uang ini Kamu malah pakai Beli emas Beli tanah Beli rumah Bagi-bagi uang ini Ke orang lain Maka Saya minta maaf Uang ini Saya harus tarik kembali Nah karena Novi kan dia menjaga juga Nama baik dia ya Karena Dia yang meminta uang ini Makanya Dia ingin supaya Jangan sampai Nama Yaisan dia jelek Hukum itu Harus jelas Hukum positif itu Tidak mengenal asumsi Jadi harus ada Hitam di atas putihnya Harus ada perjanjiannya Sehingga Ketika Misalnya sudah ada perjanjian Terus Agus melanggar perjanjian itu Novi berhak Untuk tarik kembali uang itu Novi kan memberikan Uangnya Untuk Promat Seharusnya dipakai Itu Promat Tidak bisa Dipakai Untuk Yang lain Kalau ini Di pemerintah Seandainya kita Kita membangun Ini kan Dapat anggaran Membangun Sekolahan 500 juta Ini kita bicara contohnya Ternyata Pembangunan itu Cuma 400 juta 100 juta Oleh kepala sekolah Digunakan Membeli Kursi Meja Itu kita tidak boleh Walaupun diperuntukkan Untuk sekolah Itu namanya korupsi Karena tidak sesuai dengan Peruntukan Sama seperti ini Dari Yayasan Dari Saudari Novi ya 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 Yang berikan Yayasan juga kan Sebagai Dan Beropat Saudaranya Agus Tetapi oleh Agus Digunakan Untuk lain Ini secara moral Beda pas Nah pertanyaannya apa Pertanyaannya Boleh gak Si saudari Novi Menarik uang itu lagi Ya gitu kan Itu pertanyaan Boleh-boleh aja Menurut saya Si Agus juga Saya komunikasi Ke Novi Sampaikan Kalau komunikasi Yang baik Sampaikan Uang tersebut Terpakai Terpakai Karena kebutuhan ini Ya kan itu loh Komunikasi yang baik Saya rasa Tidak ada masalah Ini kasusnya Di Nurim Walaupun tidak ada perjanjian Tetapi kan Si Novi bisa membuktikan Bukti transfer Menerahkan Ini Ini Dalam ini memang Memang tidak ada perjanjian Nanti Dia kasih Seandainya Satu miliar Perjanjiannya Agus nanti harus kamu berikan ini Kalau enggak Dikembalikan Ini karena tergantung Karena Awalnya dari Beras kasihan Kasihan dari Si Novi kan Kasian dari Kasus Si Agus Si Novi itu kecewanya Karena tidak sesuai dengan peruntukan Inti disana Kalau sesuai dengan peruntukan Ataupun Kalau Agus Muka komunikasi Agus mengatakan Mohon maaf Karena kebutuhan ini Begini-gini Novi juga memakai Si Novi Merasa Dibohongi Walaupun Uang itu Sudara Tapi enggak Kita morang Ini Keban morang Kasian morang Sudara Novi juga Meminta uang Satu koma Tiga miliar Yang tidak ada Hubungannya Dengan dia Diminta Dari Agus Itu juga Keliru Maka Saya sependapat Dengan Rekan-rekan Pengacaranya Agus Yang meminta Supaya Perjalanan keuangan Dari pada Novi itu Diaudit Jadi Kenapa itu Sangat perlu Diaudit Karena Jangan sampai Uang yang bukan Haknya pun Dimakan Seperti ini kan Hak Sudara Agus 1,3 miliar Tapi dimintai Ini kan Tidak berdasar Kemudian Dia meminta Uang juga Dia Selama Agus Itu juga Tidak berdasar Jadi oleh Karena itu Demi Transparansi Agar uangnya Disita oleh Kepolisian Nanti Dibili pake Pengadilan Jadi Menurut saya Yang lebih tepat Adalah Supaya Agusnya Juga Ena Perubat Apakah Dia BPJS Apakah Memili Donor Mata Supaya Enak Kedepannya Jadi Sebaiknya Sudara Nopi Sudara Apalagi Sudara Nopi Ini kan Meminta Uang Daripada Agus Sementara Dia tidak Ada Hubungannya Dengan Uang Itu Itu kan Uang 5 miliar Yang sudah Habis 200 juta Itu kan Dicari Buat Agus Yang Mencari Juga Temannya Dia Apa Hubungannya Dengan Apa Namanya Itu Nopi Itu Jadi Sudara Nopi Harus diperiksa dia dan dikenakan dengan undang-undang ITE pasal 27 beruntung pasal 45 ada satu aturan hukum yang kurang diperhatikan oleh kita semua dalam kasus ini yaitu pasal larangan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan OJK ini ada pasal pidana hanya kalau menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia atau OJK sanksinya diatur di dalam pasal 46 undang-undang perbankan undang-undang nomor 10 tahun 98 ada ancaman pidana 15 tahun penjara denda 10 miliar hingga 200 miliar rupiah di dalam praktek ketika ada orang melaporkan pasti akan ada reaksi balik praktek hukum seperti itu penegakan hukum seperti itu kita melaporkan orang kita juga harus siap dilaporkan akan ada saling lapor kuncinya nanti adalah pembuktian mekanisme audit adalah cara untuk membuktikan kemana uang itu larinya follow the money siapa saja yang menikmati uang tersebut dan bukti-bukti itu nanti akan diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mencari apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak analisa hukum saya berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman berdasarkan riset empiris juga ketika orang melaporkan satu pihak katakanlah penipuan nanti akan ada laporan balik misalnya pencemaran nama baik atau ada penipuan juga dilaporkan sehingga nanti PR ini menjadi PR kepolisian untuk mencari siapa pelaku sebenarnya dan apakah kasus ini nanti akan berakhir dengan damai atau tidak apakah ada perdamaian dari para pihak atau tidak saya kira dalam masalah seperti ini penting sekali perannya mediator mediator adalah pihak ketiga yang mendamaikan bahkan lembaga hukum pun memiliki peran juga mediasi di dalam berat praktek kepolisian juga bisa melakukan mediasi di antara para pihak kemudian pengadilan juga punya hak dan kewajiban hukum untuk mendamaikan para pihak bahkan kejaksaan pun seringkali dalam beberapa praktek hukum yang saya alami yang saya lihat langsung kejaksaan juga melakukan fungsi mediasi mendamaikan para pihak RJ restoratif justice dimana para pihak dibuka peluang untuk berdamai di kepolisian atau di kejaksaan bahkan di pengadilan Agus berpotensi di pidana ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi maka saya sebut bahwa Agus berpotensi di pidana dengan pasal 372 KUH pidana yaitu tentang penggelapan bahkan disana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana yaitu tentang penipuan karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut konsep daripada pasal 372 itu konsep daripada penggelapan itu adalah katakan si A ngasih gua barang ngasih gua uang uang tersebut diperuntukkan untuk membeli gua bilang membeli makan deh dia titipkan ke saya uang tersebut ini tolong kau belikan beras itu uang kan dalam penguasaan gua bisa gak gua katakan bahwa ah gua gak mau beli beras deh gua mau beli susu aja bisa gak begitu sementara orang tersebut uang itu diserahkan ke gua kalau belum diperuntukkan kepada hal-hal yang diinginkan atau diharapkan oleh orang yang memberikan uang tersebut maka itu masuk ke dalam penguasaan gua tetapi uang tersebut masih dalam status kepemilikannya adalah pemiliknya adalah si pemberi uang gitu jadi si A mau ngasih gua uang uang tersebut diperuntukkan untuk beras ini uang yang masih dibawa kekuasaan gua itu dibawa penguasaan gua ini adalah uang yang masih miliknya orang tersebut status kepemilikannya ketika gua sudah belikan beras ketika gua sudah belikan beras ketika gua sudah belikan beras lalu beras tersebut gua serahkan kepada orang tersebut barulah gua tuntas tuh kewajiban gua kita lupa bahwa manusia ini memiliki kompleksitas berpikir dan mereka ini dihadapkan dan ada dalam sebuah situasi yang juga rumit dan kompleks kita tidak bisa menganggap sesuatu ini benar dan salah sebelum kita mengetahui semuanya dan kita mengenakan sepatu yang dia kenal kalau kecurigaan Tehnovi kepada keluarga Agus adalah kurang transparansinya informasi yang diberikan perihal donasi yang didapatkan sedangkan mungkin di pihak Agus kecurigaan atau dugaan kecurigaan ini muncul mungkin lebih kepada apakah yang akan dia lakukan ini salah atau benar saat dia harus menginformasikan atau tidak dan hal-hal yang mungkin mereka akhirnya putuskan dan sampai di titik ini sebenarnya itu sesuatu yang manusiawi dan wajar-wajar saja tapi kemudian yang disayangkan adalah kurang baiknya komunikasi antara kedua belah pihak ini tadi Tehnovi yang menganggap bahwa Agus disini atau keluarganya sudah mengetahui tentang etika dan prosedur donasi yang masuk itu harus dilaporkan harus dipergunakan untuk apa dan pencatatan yang harus rapi yang terus kemudian tidak bisa dilakukan dan memenuhi keingin tahuan dari pihak Tehnovi ini tadi maka sebenarnya sangat wajar jika Tehnovi disini mencurigai atau muncul sebuah perasaan waswa bisa kok semua data sudah lengkap ya ya gue usah ngomong lu mau berwatak gue gak pengaruh lu mau pengaruh selesai orang petisi sama gue gak ada pengaruh gak ada yang gelap ya dalam kebenaran dan semua uang itu udah kembali sama Agus gak ada lagi masalah itu pun uang yang orang Shopee karena memang dia punya itu jadi gede-gedein dikompor-komporin saya gak bukan mencari dana atau menggunakan dana atau mendapat sukses besed no fee eh para pendukung NT lu telpon gue ketemu gue nih kita lihat sini kita diskusi bawa ribuan lawyer lu ketemu gue jangan selalu berpikir seolah-olah mendukung 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 nanti gue buka siapa dia latar belakangnya apa ya kan mana wajah aslinya dulu mana wajah palsunya saat ini atau ke depan kita lihat apa dasarnya kita audit dukung di audit baru mantap awas aja uang kau dan audit uangnya Agus masuk ke yayasanmu itu untuk apa untuk orang gila atau untuk Agus ya kan Agus menyerahkan dengan sukarela Agus seolah-olah menyumbang buat yayasan kan gak benar itu hmm